Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan kita bisa berjumpa kembali Senang berbahagia dalam materi pembelajaran UPS untuk kelas 7 di SMP Negeri 287 Jakarta Bapak berharap kalian semua bisa menjaga kesehatan dan selalu sehat Dan jangan lupa untuk menjaga kemenarakan protokol kesehatan Untuk menjaga COVID-19 Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai praaksaran Mungkin kalian sudah mempelajari waktu SP dulu Apa itu yang dimaksud dengan praaksaran Nah ini materinya Kehidupan bangsa Indonesia pada masa praaksaran Masa Hindu, Buddha, dan masa itu Jadi materi untuk yang bab kedua ini Kita telah masuk dan kita sedang mempelajari sejarah Kalau kemarin mengenai ekonomi untuk bab satu Dan sekarang kita mempelajari mengenai sejarah di bab dua Nah untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas mengenai kehidupan bangsa Indonesia pada masa praaksaran Nah ini yang akan kita bahas adalah Yang pertama pengertian Pembagian masa praaksaran Masa budaya praaksaran Dan kedatangan Kita akan lihat satu persatu Untuk praaksaran sendiri Pengertiannya adalah Nah ini Masa sebelum manusia Manusia mengenal tulisan Jadi praaksaran ini adalah Abad di mana manusia belum mengenal tulisan sama sekali Kemudian dapat diketahui Dari mana kehidupannya dari artefat Buah tempat tinggal dan fosil yang ada Artefat apa artefat? Artefat adalah peralatan Peralatan hidup mereka Fosil bisa bagian tubuh malu hidup yang membantu Di zaman tersebut ya Oke kemudian Lanjut Pembagian praaksaran Pembagian praaksaran Pembagian praaksaran Menurut arteologi Menurut arteologi Yang pertama adalah Zaman Anteozoikum Kedua zaman Paleozoikum Yang ketiga Zaman Mensozoikum Yang keempat Zaman Neozoikum Neozoikum ini terbagi dua Ada zaman Tensial Dan zaman Tensial Dan zaman Tensial Dan zaman Tensial Kemudian praaksaran menurut budaya Menurut budaya Menurut budaya Yang pertama Masa berburu dan meramu Tingkat sekat mana Masa berburu dan meramu tingkat lanjut Masa berkocok tanam Dan masa berundajian Nah ini untuk Pembagian praaksaran menurut budaya Kita lanjut ya Ya kita bahas Pertama menurut arteologi Zaman Arteozoikum Yang pertama Apa pengetahuannya Zaman Arteozoikum Adalah zaman tertua Bumi dalam proses pembentukan Permukaan bumi masih sangat panas Belum terdapat makhluk hidup Ya Ini menurut zaman Arteozoikum Kemudian Zaman Zaman Paleozoikum Yaitu zaman Primer Ya Zaman Primer Yang kedua Bumi mendingin Makhluk itu pertama kali Diperkirakan muncul Yaitu makhluk bersel satu Dan tidak bertulang belakang Seperti bakteri Serta jenis Ampidu Ini zaman Paleozoikum Kemudian Zaman Mesozoikum Zaman Mesozoikum Adalah zaman Sekundir Hewan-hewan reptil besar Sudah mulai ada Seperti dinosaurus Nah oleh karena itu Zaman ini sebut Zaman reptil Jadi Dinosaurus Hidup di zaman Mesozoikum Kemudian Zaman Neozoikum Zaman Tersia Nah ini berkurangnya Warna-warna besar Berbagi jenis binatang Menyutui Di antaranya Karena ada Mulai termunculan Nah ini Zaman Neozoikum Kemudian Zaman Nyezoikum Dibagi dua Tersia dan sekundir Zaman Zaman Mesoikum Sekundir Ditandai dengan munculnya Tanda-tanda Kedipan Manusia purba Zaman Pleistocene Dibagi fium S Dan zaman Holocene Alphium Nama-moyang manusia Modern muncul Ini Zaman Ngozoikum Sekundir Terima kasih Terima kasih Nah ini Zaman Ngozoikum Terjah Tadi sudah Kita Sudah Kemudian Sekundir Tadi sudah Sudah Sekarang Kita Masuk Ke Pengertian Praak Menurut Budaya Nah Kembagian Masa Prasara Menurut Budaya Masa Berguru Meramu Tingkat Sudahana Masa Berguru Meramu Tingkat Lanjut Masa Berkecok Tanam Masa Perundajian Yang paling Tersinggi Yang Masa Perundajian Oke Termasuk Masa Berguru Meramu Tingkat Sudahana Kiri-kirinya Adalah Hidupnya Berpindah-pindah Atau Nomaden Hidup Dalam Kelompok-kelompok Kecil Mendapatkan Makanan Dengan Berburu Dan Meramu Tergantung Pada Alam Ini Untuk Kiri-kiri Masa Perancaran Pengertian Berbudaya Menurut Pengertian Berbudaya Di Masa Berburu Dan Meramu Kemudian Masa Berburu Meramu Tingkat Sederhana Alatnya Masih Sederhana Dan Kata Hidup Di Gua-gua Alam Alat-alatnya Hidup Di Gua-gua Alam Alat-alatnya Seperti Kapan Terimba Alat Serti Kapan Gangga Manusia Nah Manusia Perubahannya Ketan Rokus Omo Wajah Kensis Kemudian Merupakan Masa Paleolisikum Zaman Batu Tua Lanjut Masa Berburu Meramu Tingkat Lanjut Atau Zaman Batu Tengah Merupakan Masa Mesolisikum Atau Zaman Batu Tengah Hidupannya Hampir Sama Dengan Tingkat Sebelumnya Namun Alat-alatnya Sudah Halus Yang Mulai Mengenal Budaya Megalithikum Atau Batu Besar Mulai Mengenal Kepercayaan Lanjut Masa Bersacok Tanam Yang Disebut Dengan Zaman Neolisikum Atau Bati Budaya Megalithikum Semakin Berkembang Alatnya Sudah Mengenal Berapan Sudah Lojong Sudah Halus Alat-alatnya Kemudian Sudah Mulai Menetap Tinggalnya Dan Bangunan Megalithikum Banyak Dibirikan Nihil Domen Kemudian Berundak Masa Bercocok Tanam Hidup Sudah Mengenal Bercocok Tanam Petanian Ladang Sudah Sudah Menetap Kalau Tadi Neolisikum Mulai Menetap Nihil Sudah Menetap Di dalam Dosa-dosa Kecil Sudah Mampu Melakukan Pemilihan Pintina Pemilihan 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 Yang diwujudkan Dalam Bicara Dan Bangunan Nisialitik Kemudian Lanjut Ke Jaman Perundagian Jaman Perundagian Yang disebut Jaman Logam Jaman Tembaga Dan Jaman Perunggu Sudah Mengenal Pengecuaran Logam Teknik Pengecuaran Yang dikenal Teknik Cetak Ilang Yang disebut Dengan Eker Perdu Dan Teknik Cetak Ulang Jadi Perundagian Ini Sudah Lebih Moderen Ketimbang Jaman Batu Karena Perundagian Jaman Logam Nah Disini Manusia Sudah Mengenal Logam Dan Kemudian Manusia Sudah Mengenal Ketibah Atau Keramik Kemudian Di Indonesia Tidak Mengalami Jaman Tembaga Tapi Langsung Masuk Ke Jaman Perumbu Karena Tidak Ditemukan Peninggalan Tembaga Banyak Di Indonesia Tapi Melainkan Perumbu Yang Wujud Banyak Di Indonesia Jadi Di Indonesia Lebih Modern Kemudian Masa Perundagian Masih ada Kiri-kirinya Itu Terjadi Pembagian Pekerja Agama Carah Sudah Terjadi Muncul Kaum Profesional Ketang Kayu Ketang Rogam Dan Sebagian Kita lanjut Ke Hasil Budaya Budaya Praak Secara Hasil Budayanya Ada Berupa Altefat Bangunan Fosil Dan Kepercayaan Hasil Budayanya Budaya 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 lonjong, kapak sumatra, atau pebel. Jadi mereka itu masih mendapatkan alat-alat sederhana. Masih berupa batu. Kapak ini terbuat dari batu. Kemudian negara kapak corong, moko, angka, perunggu, bidana, perunggu, perlihatan. Ini sudah terbuat dari logam kalau kapak corong. Kalau perimbas, pinggang, kemudian alat serpi, kapak lonjong, kapak sumatra, ini masih terbuat dari batu. Kemudian ada negara. Negara adalah jenderal besar dan berusaha untuk kepercaraan keagamaan. Negara yang banyak ditemukan di daerah Nusantara Timur atau di Timur Indonesia. Kemudian ada alat yang namanya moko. Moko adalah jenderal kecil yang berusaha untuk kepercaraan keagamaan. Nusantara dan moko ini hampir sama bentuknya, hanya perbedaannya kalau negara lebih besar, moko lebih kecil. Kemudian mata panah dari logam, ketulang, dan batu, serta kayu. Arca biasanya berbentuk orang atau binatang. Arca biasanya berbentuk orang atau binatang. Perhiasan terbuat dari batu mulia dan logam. Ini arcafas. Ini adalah negara yang besar dan mokon yang kecil. Ini kapak persegi contohnya. Dan kapak lonjong. Mereka semua terbuat dari batu. Contoh dari kapak gendam, kapak kurimbas, dan kapak gendam. Jadi masih terbuat dari batu. Kemudian bangunan. Bangunan ada berupa waruga, dormen, metokobus, dan nyir. Waruga itu adalah kubur batu berbentuk kubus. Dormen, metokobus, tempat meletakkan sujati. Pada keagamaan, sarkobobus, kubur batu berbentuk lesung yang bertutup. Bedanya waruga dengan sarkobobus adalah, kalau sarkobobus itu bentuknya lesung, bertutup. Kalau waruga itu berbentuk kubus. Menhir adalah tukubu batu tempat pemerjaan. Kemudian ada kubur batu. Kubur batu yang dibuat dari batu tivi, lempengan batu. Unden berundak atau bangunan bertingkat berundak tempat pemerjaan. Yang kemudian selanjutnya adalah jokern modinger. Atau yang disebut dengan bukit karang, hasil rempang, atau dapur. Atau hasil sampah, dapur ya. Jokern modinger. Jadi sampah, dapur. Kemudian abisos rose adalah goa-goa tempat tinggal manusia purba. Ini bangunan. Perlu kalian ketahui, jokern modinger ini adalah bukit karang, hasil sampah, dapur. Maksudnya gini, manusia purba itu kan dulu sering mengkonsumsi keran. Keran-keran mereka itu sering mereka kumpulkan jadi satu. Menjadi sampah, dapur, karen, disebut dengan jokern modinger ini. Kemudian manusia-manusia purba tersebut, rasa-rasa mereka masih, walaupun tidak menetap, mereka masih tinggal di buah-buah. Belum bisa membuat bangunan yang permanen. Masih digantung dengan alam juga. Jadi sepertinya di buah-buah. Oke lanjut. Ini contoh batu menjir ya. Lanjong-lanjong seperti itu ya. Banyak ditemukan di daerah Sulawesi Selatan. Tersengah Sulawesi Tenggara. Di sekitar Toraja ya. Nah kalau di Jawa ini ditemukan di sekitar Cianjur ya. Atau Gunung Padang. Itu ditemukan kemudian juga di daerah Kuningan Jawa Barat ya. Cianjur, Jawa Barat yang ditemukan situs menhir. Nah ini budaya prasara dolmen dalam bentuk prasasa. Atau sebut tadi dolmen meja batu ya untuk sesaji ya. Nah ini waruja di Sulawesi ya. Kubur batu. Kuburnya kotak. Bentuk kubur. Nah ini punden berundak-undak. Ada di Sumatera. Di Jawa Barat juga ada di Kabupaten Kuningan ya. Kemudian di daerah Cianjur, Jawa Barat juga ada punden berundak-undak. Kemudian. Nah ini. Contoh dari sahabat kogut. Atau yang disebutnya batu lesung kubur ya. Kutunya lesung. Seperti ini. Nah ini. Ayatnya dimasukkan di dalam batu tadi. Nah hasil budaya praasa. Atau kepercayaannya. Animisme mempercayai roh orang yang mati. Sebenarnya masih hidup dan dapat mengganggu manusia. Misal tentang hati orang mati dan sebagainya. Ini animisme dan dinamisme mempercayai setiap benda. Yang memiliki kekuatan gaib. Misalnya batu besar, senjata pohon. Besarnya. Dinamisme. Nah ini budaya kepercayaan mereka. Ada totemisme mempercayai kekuatan hewa. Kebuatan tertentu misal bergerak. Bukti lukisan tangan di buah leang-leang. Di selalu sekatannya. Lukisan hewan-hewan di dinding buah. Ketiran di nekara dan mokok lukisan di dinding buah. Nah ini contoh. Jadi lukisan mereka masih berupa lukisan. Sederhana selapas tangan yang berbentuk. Selapas tangan manusia ya. Kemudian melukisnya dengan cara menggunakan betah pohon. Atau dengan cara darah hewan. Nah fosil yang ditemukan zaman praastara. Bersama ada pisikan tropus erectus. Ditemukan di Trimil, Nawi, Jawa Timur. Sekarang didamakan homoerectus. Nah kemudian yang kedua megantropus paleo javanicus. Ditemukan di Samira, Solo, Jawa Tengah. Mereka berarti besar paleo tua siapa itu Jawa. Manusia rakyat setua di Jawa. Ini ada di Samira, di Bengawan Solo. Nah letak Trimil dan Samira ini sebenarnya tidak jauh. Beda ya. Letaknya berdekatan. Hanya kalau Trimil masuk dalam daerah Jawa Timur, Samira masuk di Jawa. Jadi daerah batas atau Bengawan Solo. Kemudian hasil budaya fosil. Homo Solowensis. Ditemukan di Samira, Solo. Homo berarti manusia. Homo wajah pensi. Temukan di wajah Sulawin Jawa Timur. Homo ini manusia purba yang sudah lebih maju. Tengah antropus atau bagian antropus. Homo ini jenis-homo ini lebih maju. Nah ini sebuah fosil-fosilnya. Jadi tanpa manusia ini masih mirip dengan kerai. Nah ini jenis hewa di saat zaman praascara ya. Seperti gajah. Mempunyai gajah yang sama. Sangat panjang dibandingkan gajah satu ini. Dan zaman itu disebut dengan jenis fosil gajah. Yang disebut dengan fosil gajah mamut ya. Yang tingginya bisa 15 sampai 30 meter. Nah ini karbonnya juga jenis kebau purba ya. Sangat pesan. Nah kemudian kedatangan nenek moyang di Indonesia. Ras di dunia, kokasoid, mongolid, minggloid, dan rasteran khusus yang ada di Indonesia. Nah bagaimana kita sampai di sini saja dulu anak-anak. Jadi sampai hasil budaya praasara. Untuk nenek moyang kita lanjutkan di minggu depannya. Oke jangan lupa untuk mengulang kembali dalam catatan kalian. Jadi materi ini kalian tulis di buku catatan kalian yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kalian share di dalam struk WA Trans masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengisi absen di link Youtube yang sudah disediakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kalian sehat selalu dan sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Oke terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.